Warga menemukan sesosok mayat bayi terbungkus plastik di pinggir Sungai Kunci di Desa Loning, Kecamatan Kemiri. Sementara itu, Polres Perworejo bersama TNI, Brimob, Damkar, dan KPU laksanakan latihan simulasi sispam kota dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum Kepala Daerah 2024. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kila sepekan edisi Minggu, 25 Agustus 2024. Unit opsional saat Reskrim Polres Perworejo bersama dengan Unit Reskrim Polres Kemiri berhasil mengungkap kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian. Sebelumnya, warga menemukan sesosok mayat bayi terbungkus plastik di pinggir Sungai Kunci di Desa Loning, Kecamatan Kemiri, Purworejo pada Kamis, 22 Agustus 2024. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan warga saat hendak mencari buah nangka yang berada di pinggir sungai tersebut. Mayat bayi ditemukan sudah dalam kondisi terbungkus plastik resek putih. Dengan kejadian tersebut, pelaku langsung dapat diamankan oleh Unit Opsional Satreskrim Polres Perworejo dan Unit Reskrim Polsek Kemiri. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kejadian tersebut ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Perworejo. Polres Perworejo bersama TNI, BRIMOB, DAMKAR, dan KPU laksanakan latihan simulasi sispam kota dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum kepala daerah 2024. Kapolres Perworejo AKBPE di Bagus Sumantri mengatakan latihan ini dilakukan untuk melatih keterampilan para anggota guna menghadapi pengamanan terkait pemilu kada tanggal 27 November 2024. Menurutnya latihan ini melibatkan semua unsur terkait, antara lain anggota Polres 350 orang, BRIMOB 100 orang, TNI dan pemadam kebakaran 50 orang, ditambah dari KPU, Bawaslu, dan Linmas atau Hansip Desa Kelurahan. Kapolres berharap semua unsur saling mendukung dalam menjaga kamtip mas, sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan tertib, lancar, dan tanpa halangan.